Intro Tampil memuaskan Sintayong siapkan tempat Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuateh di luar negeri Namun sebelum lanjut mohon klik tombol subscribe-nya dulu Agar saya lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini Kalau sudah mari kita simak bersama-sama Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuateh menjadi dua pemain yang diandalkan Sintayong di Timnas U23 Indonesia selama SEA Games 2021 Meski hanya mendapatkan medali perunggu SEA Games 2021 Nama Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuateh menjadi perbincangan publik Indonesia Keduanya jadi andalan Sintayong sepanjang perjalanan Timnas U23 Indonesia pada SEA Games 2021 Marcelino dan Ronaldo Juaybara menjadi starting eleven untuk kali pertama saat melakukan laga perubutan juara ketiga melawan Malaysia Di Stadion Medin, Hanoi pada Minggu 22 Mei 2022 Keduanya tampil cukup eksplosif di depan gawang Malaysia pada sore itu Ronaldo Kuateh berhasil menyumbangkan satu gol pada sore itu Yang membuka keunggulan Timnas Indonesia memanfaatkan asis dari Marcelino Ferdinand Marcelino Ferdinand juga berhasil menunaikan tugasnya dalam adu penalti sebagai penendang ketiga untuk gol kedua Indonesia Pada akhir lagi Indonesia menang 4-3 di babak adu penalti setelah imbang satu sama di waktu normal Usai menang atas Malaysia pada laga perubutan juara ketiga, Sintayong bicara soal masa depan dua pemain belianya itu Menurutnya demi masa depan sepak bola Indonesia, Marcelino dan Ronaldo disarankan untuk berani berkarir ke luar negeri Dia sendiri tak mempermasalahkan tujuan kedua pemain itu bakal berkarir di luar Indonesia Yang penting bisa membantu perkembangan sepak bola Indonesia Saat ini pemain Ronaldo dan Marcelino Ferdinand performa sangat baik Ujar Sintayong dalam konferensi per pas kalaga melawan Malaysia Jika pemain-pemain tersebut ke Vietnam, Liga Jepang, Korea tidak masalah Intinya main di luar negeri Dan kalau main di luar pasti bisa menjadi perkembangan sepak bola Indonesia, kata Sintayong Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyaksikan video ini Dan jangan lupa pantau video-video kami yang selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!